Oke selanjutnya adalah mutasi Jadi mutasi itu adalah perubahan pada materi genetik Pada DNA atau RNA Jenis mutasi ada mutasi poin Yaitu penggantian pasang basa Itu ada silent mutation Ada silent mutation Ada misan mutation Dan ada non silent mutation Ini terjadinya penggantian pasang basa Harusnya adenin misalnya dengan timin Ini malah menjadi dengan guanin Jadi ada perubahan pasang basa DNA Kemudian mutasi premship Ini adanya insersi atau delesi Pada satu atau lebih basan preotida Jadi ada penyisipan basa Akhirnya menjadi salah penerjemahan Atau menyebabkan stop kodon Malah kan gitu Atau adanya delesi penghapusan basa nukleotida Jadi ini gambarannya seperti ini Nah ini adalah poin mutation Poin mutation tadi ada silent mutation Ada misan ada non-sen Ini adalah silent mutasi Jadi perubahan pasang basa tadi Harusnya adenin dengan timin Misalnya ini malah adenin dengan guanin Atau adenin dengan sitosin Seperti itu Jadi Seperti ini Misalnya GGC Ini pada silent mutasi GGC Ini harusnya Ini malah menjadi GGA Misalnya pada proses Terjemahannya Harusnya misalnya kan C itu Berpasangan dengan Apa misalnya Guanin kan gitu kan Ini malah dengan adenin Kemudian Ata Ata Yang A ini Harusnya berpasangan dengan Sorry ya Ini harusnya Ini kan berpasangan dengan timin Ini berpasangan dengan timin Kan gitu ya Sehingga menghasilkan misan mutasi Kemudian ada non-sen mutasi Ini TAT menjadi TAA Harusnya misalnya TTA Akhirnya menyebabkan stop kodon Nah itu Jadi mutasi bisa menyebabkan stop kodon Atau salah penerjemahan Asam amino Nah ini Contoh dari transkripsi DNA di transkripsi Menghasilkan messenger RNA Kemudian dari messenger RNA ini Ditransaksi menghasilkan asam amino Kan secara normalnya seperti ini Nah secara tidak normalnya Nah itu adanya Tadi misalnya Penghilangan pasangan basa Substitusi Atau pemasukan penambahan pasang basa Atau kesalahan Apa Pasang basa tadi Yang menyebabkan Sekuen asam amino Tadi harusnya Misalnya glisi ini menjadi serin Kayak gitu ya Atau misalnya terjadinya stop kodon di awal Sebelum diproduksinya asam amino Setelah methionin Harusnya terjadinya Terjadinya Methionin, lisin, lusin, dan alanin Ini malah langsung stop kodon Karena Adanya mutasi Oke selanjutnya Ini adalah Mutasi juga ya Hasil mutasi dapat Netral atau silent Menguntungkan atau merugikan Misin atau Non-sin ya Tingkat mutasi spontan itu Sekitar 10 pangkat min 6 Satu mutasi per sejuta replikasi Mutagen itu adalah Senyawa penyebab mutasi Yang dapat meningkatkan mutasi 10 sampai 1000 kali Mutagen kimia Senyawa kimia Yang bisa menyebabkan mutasi itu Analog dengan nukleosida Atau basa Yang menyebabkan Petukaran pasang basa Tadi salah ya Atau mutagen premsip Seperti agen intercalating Contohnya Aplatoxy Netidium bromide Yang bisa menyebabkan Tadi insersi Atau delesi Pada nukleotida Ya Ini adalah Basa nitrogen normalnya Dan ini analognya Yang mutagen kimia Ya Ini adenin nukleosida Menjadi 2 Aminopurin nukleosida Ya 2 Aminopurin ini Tidak ber Korporasi ya Menjadi DNA Incorporated ya Ini Atau bergabung Dengan DNA Kemudian adenin Tadi tidak berpasangan Dengan sitosin Sehingga menyebabkan Pasang AT Menjadi CG Jadi ada Kesalahan pasang basa Ya Kemudian ini adalah Adanya distorsi Karena Agen intercalating Tadi ya Ini pada Premship Mutation Ya Yang akan Memicu Satu atau lebih Pasang basa Mengalami Insersi Penyisipan basa Atau mengalami Delesi Penghapusan basa Yang ada tadi Selama proses replikasi Nah ini akan Berpotensi Karsinogen Menyebabkan Kanker Ya itu Oke ini adalah Mutagen Radiasi Ya Jadi senyala Penyebab mutasi Yang diakibatkan Karena radiasi Ada radiasi ion Contohnya x-ray Gamma ray Ya yang menyebabkan Mutasi Delesi Mungkin kita yang Sering terpapar Sinar-sinar Radiasi ini Hati-hati Yang akan menyebabkan Mutasi pada DNA kita Ya atau RNA Hati-hati sekali Makanya orang-orang Yang bekerja di Radiasi ini Biasanya menggunakan APD Yang betul-betul Melindungi Ya Protect Protect sekali ya Terhadap Seseorang Untuk Supaya terjadi Tidak terpapar Radiasi Atau UV rays Ya Yang menyebabkan Dimer timin Ini timinnya ada Dua kali T dan T Ini dimer timin Seperti ini Atau misalnya Menyebabkan Photoliasis Yaitu Enzim perbaikan Cahaya Menggunakan Energi cahaya Tampak Untuk memperbaiki Kerusakan Akibat UV Nucleotid Existion Repair Untuk perbaikan Berbagai jenis Mutasi Ini adalah Dua Jenis Hal yang bisa digunakan Untuk Menjegah terjadinya Mutasi Nah bagaimana Cara Repair Memperbaiki Mutasi Yaitu Dengan Enzim Photoliasis Yaitu Yang akan Memisahkan Timin Yang dimer Tadi Atau Dengan Nucleotid Existion Jadi ada Dua Hal ini Yang bisa digunakan Untuk Memperbaiki Basa DNA Yang mengalami Mutasi Misalnya Paparan Cahaya Ultraviolet Tadi Yang menyebabkan Timin menjadi Crosslinked Membentuk Timin dimer Dan merusak Pasang basa Normal Kemudian Endonikleasi Itu akan Memotong DNA Dan Exon Akan membuang DNA yang rusak Nah Enzim ini Kemudian DNA Polymerasa Akan mengisi Gap Tadi Dengan Sintesis DNA Baru Menggunakan Putas Intek Sebagai Templatenya Jadi seperti ini Mekanisme Perbaikan Dari Photoliasa Dan Nucleotid Existion Repair Oke Identifikasi Mutagen Itu dengan Tes Ames Namanya Misalnya Wheeltype Yang Tipe Liar PS Dengan Mutant Yang Terkena Mutasi Oxotrop PS Phototrop Dan Banyak Mutagen Yang Sifatnya Karsinogen Yang Menyebabkan Kanker Gabungan Se-Extrak Sel Liver Dari Hewan Dengan Salmonella Oxotrop Nah Ini Expose Campuran Senyawa Ke Dalam Uji Tadi Kemudian Diuji Untuk Melihat Tanda Mutasi Pada Salmonella Misalnya Melihat Selnya Apakah Memiliki His Negatif Dan His Positif Ini Kemudian Selanjutnya Kita bisa Lihat Di Laboratorium Itu kan Ini Pengujian Mutasi Gen Reverse Ames Ini Pengujian Laboratoriumnya Jadi Ini ada Tabung Reaksi Dimana Disini Ada Sempel Yang Tadi Yang Tersuspeksi Diduga Ini adalah Penyebab Mutasi Kemudian Ini adalah Ekstrak Dari Liver Tikus Misalnya Dikulturkan Di media Di inkubasi Dan Dilihat Pertumbuhannya Di cawan Petri Yang Koloni-koloni Koloni Salmonella Tentunya Disininya Koloni Salmonella Kemudian Dilihat Dibandingkan Dengan Kontrol Kontrolnya Ini adalah Tidak Ditambahkan Agen Mutasi Cukup Ekstrak Liver Aja Dengan Salmonella Tentunya Mulai Tumbukan Di media Di inkubasi Hanya Dua Koloni Yang Tumbuh Kalau Ini Banyak Sekali Koloni Yang Tumbuh Artinya Kita Bisa Melihat Paparan Mutasi Terhadap Sel Salmonella Tersebut Kalau Bisa Dilihat Secara Laboratorium Seperti Ini Jadi Ini Uji Positif Atau Negatif Untuk Melihat Salmonella Ini Termutasi Atau Tidak Oleh Mutagen Atau Senyawa Penyebab Mutasi Ini Hasil Riset Dari Profesor Richard Muller Untuk Menguji Tes Mesi Mesi Mesi